Spesies Kamponutus tapi yang gedenya hampir sama kayak ini Tapi beda jenis Uuuuhh Astaga naga Disini semut emas dari Indonesia Emang harganya mahal? Enggak kan karena kita kan tangkepan pribadi aja Tangkepan pribadi itu gimana maksudnya? Emang harganya berapa sih sampe di ternak gitu? Kalo sampe jadi koloni mungkin bisa 200-300 ribu Hah? 300 ribu? Diisi air Isi air Pake kapas Tutup pake kapas lagi gitu Oke ujungnya tutup pake kapas kayak gini ya? Ya kayak gini Oh ini merah-merah nih apa nih? Kalo semut itu tuh buta sama warna merah gitu Tapi kostumnya emang merah Ada yang jual di Tokopedia juga gitu kan ya? Jadi harganya ya Kisarannya Seratusan ribu ya Semana ribu tuh satu ekor? Satu queen dan mungkin minimal satu dua worker gitu lah ya Tiga ekor tuh 100 ribu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! banget nih nyariin semut karena mau niruin ant-man ant-man and the wasp berubah dulu gitu lagi nyatuh cinta sama persemut-semutan karena semut ini tuh hewan yang unik dan menarik yang gue bingung kalau ant-man yang di film-film itu biasa itu ant-man dari Amerika nih gue mau kenalin kalian nih ant-man dari Indonesia ant-man sesungguhnya nih kolektor semut kayaknya banyak enak banget koleksi semutnya jadi halo bro halo halo ini dia kita ketemu sama kok Christopher salam kenal luar biasa ini aku mau lihat dong di dalam katanya banyak semutnya enggak banyak banget sih banyak tapi ya lumayan kan oke yuk kita masuk yuk waduh gila ini tempat apa nih bro ini tempat sementara buat memperlihatkan semua semut aja apa tempat untuk breeding gitu enggak enggak emang buat pelihara aja gitu buat pelihara aja nah ini ini kan ada semut nih semut emas ini kebetulan memang lagi proses funding funding ya ini semut emasnya semut dari mana semut lokal semut Indonesia semut Indonesia itu kenapa di pelihara karena hobi aja gitu ngeliatin semutnya dibergembang biak gitu betul ini gimana nih cara ngeliatnya nah ini kan kebetulan memang dia ada dua ada dua ratu ini kan dua ratu jadi satu nah dia kan udah ada-udah ada larvanya udah ada telur-telurnya gitu ya ini lagi memang lagi uji coba supaya dia tuh dua ratu pengen lihat gitu loh sebesar apa koloninya gitu jadi makin banyak ratunya makin gede koloninya oh iya jelas ya ini semut emas ini 4 ini semut emas cuman ini memang kebetulan ada lagi ada tahap-tahapnya gitu kalau ini kan udah ada telur dan larva kecil nah kalau ini kan sendiri kan ini larva ratunya sendiri tuh tuh sendiri larva nah ini sudah jadi pupa jadi dia ngelor larva pupa iya nah ini ada pupa dan beberapa larva nah ini pupaan tahap sebelum dia jadi worker-nya semut gitu jadi pekerja iya jadi pekerja di semut itu ntar ada pekerja dan ratu nah ini sudah ada worker-nya nih dan beberapa ini udah netes ya udah netes nah ini kalau yang makin gelap pupanya berarti sebentar lagi mau netes dia oke larva pupa apa bedanya larva bisa gerak pupa nggak bisa pupa ya udah udah ke bungkus gitu sih jadi kepompong gitu ya kepompong betul ya sini semut emas dari Indonesia emang harganya mahal enggak kan karena kita kan tangkapan pribadi aja tangkapan pribadi itu gimana maksudnya ngobrek-gobrek gitu di depan itu oh bukan jadi tuh ya ngobrek-ngobrek juga sih kalau kita tahu ada tempat yang banyak koloninya kadang ngecek-ngecekin aja kadang-kadang ada lubang-lobang bambu gitu kan ya lubang-lobang bambu di cekin kalau ada ya korek keluar berarti di nemu semut emas ini termasuk gampang ya kalau tahu lokasi pasti gampang kalau cari-cari sini ya belum tentu dateng emang harganya berapa sih sampai di ternak gitu kira-kira lah kisaran kisaran bisa kalau sampai jadi koloninya mungkin bisa 200-300 ribu 300 ribu ini apa ini nah kalau ini tuh saya siapin maksudnya kalau misalkan ada orang yang memulai mau piara semut ini biasa pakai beginian test tube diisi air pakai kapas tutup pakai kapas lagi gitu oke ujungnya tuh pakai kapas kayak gini ya iya kayak gini ini merah-merah nih apa nih kalau semut itu tuh buta sama warna merah gitu itu menurut orang luar jadi ya saya praktekkan aja gitu oh dia buta warna merah buta warna merah betul tapi kostumnya emang merah ya ini apaan nih yang sebelah sini nih alat apa ini ini laboratorium canggih semut ya gila ini perolakannya apa ini kreasi-kreasi sendiri aja sih keren banget gimana-gimana kita cara ngeliat tuh nih kalau ini kan saya saya memang kalau saya piara semut saya memang suka tuh pakai bahan apa adanya gitu kan ya lain saya memang ini pakai 3D printing kan bahan-bahan begini kan cuman saya tuh akal itu mungkin biar jalur pakai ya pipa-pipa aquarium gitu oh ini pipa-pipa aquarium iya ini semut apa dulu oke kalau ini duanya sebenarnya ada semut bilangnya aborel ya biasanya tuh di pohon-pohon jadi karena dia suka dia aborel saya sengaja bikin tinggi ya tinggi gitu jadi ini bagian untuk dia cari makan gitu ini ini outworldnya lah oke ini outworld buat cari makan ini rumah nih ya ceritanya ini biar lebih tinggi gitu boleh 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 oh ini bisa-bisa akhirnya ada satu oh ini banyak banget berarti oke coba kita lihat ini semut apa ini ini semut polirakis armata oh ini kandangnya nih kalau ini tuh calon batu ya kita soalnya ini sebenarnya adalah hasil tangkepan liat sih sebenarnya sih Indonesia juga ini Indonesia juga yang ini apa ini ya ini ini mati ini mampusnya begini ini kuburan berarti ini bukan bukan dia kayaknya belum disingkirkan aja gitu emang kalau mati dia naik? kalau mati dikuburin ini kebetulan memang udah banyak banget yang mati kayaknya udah koloni gagal gitu ya oh kuburin tuh sama dianya? iya dia ada tempat kayak biorealnya aja lah tempat ini nih yang bikin dia sendiri? dia taruh tempatnya sendiri gitu oh dia tau ya ada kuburan semua baru tau ya? iya selalu memang mereka tuh kalau dipisahin gitu loh yang mati sama yang mati? iya yang mati taruh sana nah temen memang belum saya bersihin aja itu jadi ini tempat buat? tempat buat dia jadi chamber-chamber aja gitu chamber-chamber aja ini ruangan satu ruangan dua tuh ini tempat kawin nih? kalau semut kan sekali kawin doang sekali kawin udah abis itu dia bertelur gitu sekali doang tuh? iya beda sama rayap kalau rayap berkali-kali? kalau rayap tuh dia tuh mesti piara ratu dan raja kalau semut itu ratu aja dan dia tuh waktu dia kawin dia kan ada yang namanya drone drone tuh laron gitu ya? bukan sih ya dia semut juga gitu oh semut laki-laki gitu kan ya kalau namanya drone? drone dia tuh bentuknya bersayap juga tapi lebih kecil gitu ada sayap lebih kecil bisa terbang? karena kawinnya terbang gitu kawinnya terbang? iya kawinnya sambil terbang gitu mungkin sambil terbang? sambil terbang cari tempat kawin udah burung aja kawinnya duduk loh semut kawinnya sambil terbang? bukan bukan berarti sambil terbang mereka terbang mungkin untuk ini cari pasangan? cari pasangan iya sambil menyebar feromon gitu ya tapi cewek itu udah pasti jadi ratu ya? kalau udah kawin udah pasti jadi ratu kalau udah disuntik ya sama dronenya gitu sama si dronenya udah pasti si betinanya jadi ratu udah jadi ratu kenapa si drone ini gak bisa disebuter aja? karena drone itu fungsinya cuma kayak membuai aja kan ya? jadi abis membuai mati pasti gitu jadi dia gak bakal bertahan lama jadi airman itu pasti mati ya? oh gila nih semutnya keren banget bisa sampe naik-naik gitu ya? kalau ini aboreal begitulah apa aja bisa dipanjatin gitu jadi ini tuh makin gede koloninya makin ahal gitu ya biasanya ya persemutan ini? kalau saya liat di luar negeri ya begitu semakin rame bisa sampe nilainya jutaan gitu kalau disini ya antusiasnya kurang ya belum terlalu rame gitu ya menurut saya ya baru masih kecil gitu lah kalau nih sampingnya nih sama juga? beda beda jenis itu oh nih beda jenis ini tuh namanya Echinopla oh ini drone ya? ada drone kayaknya disini nih kalau yang bersahap ini kan calon nah ini yang lebih kecil itu dronenya tuh dia punya pantat biasa lebih runcing gitu pantatnya runcing? itu membuat ngebedain gitu antara calon queen dan calon drone gitu kalau calon queen yang kagak ada sayapnya ya? dia ada sayapnya dulu oh queen ada sayapnya? nanti abis kawin cari tempat baru dia lepas sayapnya kalau yang gak ada sayapnya nih apa? kalau yang ini worker oh ini worker biasa justru cari queennya saya juga udah bingung nih udah ngumpul-ngumpul gini udah sulit ya? pasti yang paling gede sendiri ya queennya agak gede sedikit iya agak gede sedikit ini tembak air nih? iya ini buat hidrasi lah ya dia minum gak sih? semutu minum gak sih? minum juga sih minum ya? minum juga dia minum dari mana nih? dari airan etes apa? enggak dia tuh naik kesini ini kan kapasnya jadi merebes gitu jadi dia seruput aja gitu lah diseruput lewat kapas? keren banget luar biasa nah ini outworld juga nih outworld ya nah ini apa ini? ini adalah sebenernya tuh buat saya taruh air gula gitu sama lagi abis ya jadi kalo semut itu tuh butuh air gula dan protein kalo air gula tuh ya buat dia punya energy lah ya kalo protein tuh buat lebih ke queennya sih supaya dia tuh produksi iya telur terus larvanya kasih protein gitu nah satu koloni tuh isinya bisa sampe semangat apa emang? tergantung ya dengan jenis semut ya biasa sih semakin kecil jenis semutnya tuh biasanya lebih banyak sih ya kayak semut api semut api semut api itu bisa jutaan 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 ekor jutaan di dalam tanah gitu ya kalo yang di dalam beginian? ada yang piara hampir jutaan juga hampir jutaan? ya jutaan semut kan kita gak bisa bisa bilang tuh gak bisa itu dihitung beneran ya kalo yang jenis kayak gini paling riguan gitu ya paling mentok riguan ini semut lokal juga? lokal semut angkapan lokal jadi ini yang diliat apa bedanya? ini kan cuma beda gedenya doang beda gedenya dan beda jenisnya dan beda kelakuan juga sih sebenernya oh kelakuan beda kalo yang ini sebenernya dia lebih suka tuh bersarang di dalam kayu gitu ya dia kayak kayu-kayu pohon yang lapuk jadi dia gerogotin jadi chamber-chambernya sendiri gitu kalo yang ini? kalo yang ini dia tuh bikin bungkusan di daun-daun gitu di daun itu ada bungkusan itu yang kayak sarang-taun gitu ya? tapi ya dia beda-beda model aja ya dia kelatanya buluk gitu ya karena dia kumpulin sebuah apa tanah-tanah dari ranting-ranting atau apa di ngelamin gitu dilem jadi satu gitu wow keren banget guys jadi ini beda kelakuan ya kalo semut-semut si arboreal ini mas teresnya juga beda juga kelakuan ya? beda hmmm berarti tiap jenis ya berbeda-beda dia punya karakternya karakternya karah hidupnya juga beda yang ini yang ini? sama kayak yang ini sebenernya oh tapi versi udah colony ya tapi mas ini agak susah keliatan ya di dalam ya karena dia tuh sembuni di bagian paling gelap ini coba yang ini ini juga sama ya? sama ini sama ini saya juga udah biar wih banyak juga ini ini ngumpul di dalam hitam ini oh my god wih ini ada beras nih bukan itu larvanya ini tuh larva ini dirawatin sama dia ya? dirawatin dikasih makan gitu sama si worker berarti worker ya kalo pokoknya kalo udah udah workernya rame ya kuinnya udah jadi cuma nelor aja gitu gak ngapa-ngapain lagi dia kawin berapa kali? sekali doang kan? dia sekali kawin tapi mungkin bisa ada beberapa drone yang nusuk gitu ya dia lebih dari satu mungkin bisa lima atau sampai sepuluh gitu jadi semakin banyak drone yang masuk dia mungkin kapasitasnya semakin besar gitu jadi drone-nya makin lima telurnya mungkin makin banyak yang terbuahi ya iya jadi pada jadi tuh telurnya satu induk bisa jutaan juga itu? yang saya tau sih ribuan ya ribuan ribuan belum jutaan ya? gak sih dia bisa jutaan karena gini ya kalo ini semut yang khusus yang ini dia pada akhirnya dia bisa ciptain dia bisa ngasilin yang namanya tuh calon queen ya alets ya nah itu kalo dia kalo yang jenis itu dia bisa inbreeding yang jenis ini? iya oh jadi dia bisa kawin sama si queennya dan berkali-kali apa bisa bikin jadi banyak tuh gimana kan? di dalam kayu di dalamnya sarang dia biasa kalo kawin juga pasti keluar dari sarang gitu nanti mungkin digiring lagi sama workernya mau termasuk gitu kadang-kadang yang gak kegiring masuk ya yang saya dapet biasanya gitu oh dia ternyata yang ambil semangat tersasar tapi sebenernya diambil juga dia kayaknya gak inget ya? gak sih karena banyak banget sebenernya kan? udah seminggu dua minggu lewat juga udah gak kenal lagi gitu gak gak kenal lagi ya mau ngomong kalo kita main ambil comot gitu di alam nih itu kan pasti worker dong tapi kalo kita ngambilnya yang lagi jalan gitu yang lagi jalan udah pasti worker ya kan? udah pasti worker yang baru kawin yang contohnya kayak begini atau beli queen yang baru kawin gitu iya gitu kalo contohnya ini ya ini dua adalah hasil saya nangkep liar makanya tuh mungkin banyak yang gagal gitu oh kalo di liar karena dia gak terbiasa ya? iya udah biasa di luar enak-enak dia udah masuk begini udah masuk laboratorium stress mati tapi kalo misalkan kayak gini memang udah lahir di istilahnya di tube ini jadi udah biasa dia ya? iya karena workernya nanti kan memang udah terbiasa sama lingkungan di dalam begini kan? memang rekomen tuh ketangkep yang begitu berarti indukan muda lah ya istilahnya iya coba kita liat lagi ini adalah semut semut dari tanah ini terestrial nih baru terestrial nah nah ini kan dia banyak tuh ikeran amat ini agak iya karena dia tanah jenis apa ini? jenis odontoponera biasa di depan rumah mungkin bisa nemu juga masa? depan rumah ini nemu ini? iya di tanah-tanah gitu kan ya nah kalo jenis ini dikasih yang kayak moda-moda kaca dia gak bisa manjat gitu kalo ini bisa manjat ya? kalo ini jatuh licin kakinya makanya kita sering liat ya semut tuh ada yang di dinding ya ada yang di lantai doang ya tapi kalo dia sekadar di dinding dia punya permukaan yang kasar kayak begini dia bisa manjat kalo yang kayak keramik yang ubin-ubinnya gitu kaca doang deh gak bisa ya? ini berarti kalo ini udah berapa lama nih? udah ada mungkin 3 atau 4 bulan ya nah ini kan keliatan tuh yang baru netes ini warnanya tuh masih agak coklat-coklat gitu ya? iya kalo yang dia udah jadi lebih lama bakal hitam gitu nah itu ini harganya berapa ini kayak begini ya? kalo ini sebenernya sih ada yang jual di Tokopedia juga gitu kan iya di harganya ya seratusan ribu ya seratusan ribu tuh satu ekor? satu queen dan mungkin minimal satu dua worker gitu lah ya tiga ekor tuh seratus ribu? menurut saya itu untuk harga di Indo itu sangat murah oh justru tuh murah ya? karena kalo saya liat kayak contohnya ya mungkin di Malaysia karena kan sana tuh udah komunitasnya udah besar gitu ya iya yang jenis kayak gini saya liat dijual sampe 200 ringgit kurang lebih udah 600-700 ribu ya tapi emang di Malaysia di depan rumahnya gak ada ini? ada ada juga cuman kesulitan buat nangkep yang baru kawin gitu malah orang sini yang jago nangkepinnya kalo orang Indo emang paling jago nih kan? iya iya sih bener juga kalo kita pikir-pikir daripada di bygonein ya jangan-jangan semut di depan rumah anda atau di dalam rumah anda itu calon indukan bagus loh ini keliatannya kayak semut-semut biasa ya padahal ini keren-keren banget ini juga sama ya? ini sama semua beda 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 tuh tuh kita liat ada yang beda banget ini iya apaan ini? mahal ya ini? enggak sih ini soalnya tuh mungkin dia termasuk kayak queen yang gagal sih ya entah dia dibuangan koloni atau gimana pas nemu gak bersayap tapi disimpen juga gak mau bertelur gitu jadinya? jadinya begitu begini piaraan? piaraan saya cuman jadi berharap dia bertelur aja gitu tapi ini jenis apa ini? beda banget semut ini ini semut kayu kamponotus tapi ini jenisnya singularis kamponotus singularis kalo diganggu dia bisa keluarin formic acid ya jadi itu asam asam itu baunya mitah ampun gitu bau asamnya tajam gitu kalo kita ganggu dia pasti nyembur gitu memang gak keliatan semutannya tapi kecium aja gitu gede banget ini semut lu kayak kecoa gitu gedenya gede banget guys ini wah mantepnya wow ini harganya mahal dong kalo yang gede gede gini enggak sih sebenernya ini mahal harganya ini oh ini mahal iya cuman karena dijual di india ya jadi ya lebih murah jadi ya lebih murah ya mumpung memang masih murah kalo ada yang mau hobi ya silahkan gitu nanti kalo udah rame jadi mahal pasti kalo udah rame jadi mahal bener juga ya ini agak banyak nih koloninya iya iya ini semut juga agak lambat perkembangannya ya apa ini dia namanya polirachis arcuata ini semut tanah pun bisa ya nempel di gitu ya terbalik gitu bisa ya bisa kayak lambat-lambat ya bisa kalo ini memang kalo polirachis jenisnya tuh main tanah mau yang itu bisa manjat semua tempat bisa ke semua tempat gitu guys tuh wah keren banget ya ini piara sudah setahun tapi masih segini memang mungkin perkembangannya agak lambat gitu dia ini setahun ini udah hampir setahun piara ini wah oke 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 ini kalo kayak begini ngasih makanan dari mana sebelah situ? iya betul ini kayak misalnya kayak sedotan gitu kan ya sedotannya sebelah dua buat ngasih air gulanya biar iya biar gak terlalu berceceran gitu lah kalo protein kita kasih apa? kalo saya kasih kroto semut makan semut kanibal dong dia mereka sebenernya di liar juga bisa kanibal gitu oke tapi ya udahlah ya namanya juga semut ya kan iya kroto kan juga lebih murah dan lebih praktis iya 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 cuma kalo kroto memang mungkin dari spesies yang berbeda ya betul iya itu semut rang-rang kok gak piara yang begituan? ngeri kalo dia gigit anak saya gitu oh gigitnya sakit ya? lumayan itu ini kalo lepas gimana nih? kalo ini lepas bygone biasa kalo semut gini lepas palingan juga mati sama semut-semut rumah gitu oh malah dibunuhin sama semut-semut rumah iya semut-semut rumah itu lebih ganas daripada semut-semut piaraan gitu ya iya 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 bener sih dikit ya padahal ngeliat orang juga udah tau ya kita baik nah kalo yang ini nih sebenernya nih ini juga polirakis ini juga polirakis tanah ini beda jenis tapi keliatannya mirip aja gitu wih dih wih warnanya bagus ya nah ini mungkin agak-agak merah emas-merah emas gitu ya cokelat-coklat gitu ya cokelat merahan kalo Ratu paling gampang dilihat tuh dari pundaknya sih pundaknya kan dia ada bekas otot sayapnya gitu jadi dia lebih bulet gitu ini depannya ini outworld nih outworld ya buat kasih gampang keren ya ini kayak bisa di inovasi gitu ya ini bisa diganti-ganti gitu ini juga tempel sini bisa juga kayaknya nih iya kan jadi ini bisa kayak kreasi segede apa juga bisa sebenernya kan ini iya jadi kayak lego-lego dikit lah gitu keren banget dan kita bisa bikin maksudnya segede orang juga bisa kandang semut ini berarti ya nah yang ini ini lebih keren lagi nih gimana ini ini pocek kayu juga ini kan ada yang gede ada yang kecil ini kan ratunya nih oh ratunya gede amat iya ratunya gede gede banget gitu di luar nalan itu maksudnya tiga kali empat kali lipatnya loh gedenya betul betul Kamponotus juga ini Kamponotus kalo yang tipenya kayak gini tuh dia tuh punya beberapa kasta ya worker-nya gitu yang worker biasa worker major ada yang super major gitu oke kebetulan ini kayaknya baru muncul sampe mungkin major tuh itu kepala lebih gede super major itu maksudnya gimana? super major tuh badan juga lebih gede kepala lebih gede ya biasa buat ya buat motong daging lah ya motong daging? iya iya kalo misalkan dia dapet mangsa ga bisa dibawa masuk majornya motongin majornya si super major itu ya? iya super majornya motongin jadi ya fungsinya cuman jadi ada tiga kastanya tuh super major, major, sama worker itu untuk kasta worker ya jadi iya sebenernya ditambah lagi queen dan drone gitu jadi total ada 5 kasta gitu 5 kasta guys kalo kamponotus itu paling gampang buat pemula biasanya oh justru ini gampang buat pemula gampang iya jadi lebih murah juga ya mungkin ya? murah sih termasuk murah kalo ya untuk sekarang masih murah gitu jadi ada yang jual 100 ribu juga ada gitu ini tuh telurnya? pupanya pupa oh udah pupa ya telurnya dipisahin sama dia disini tuh telurnya di sampingnya tuh ada yang lebih kecil gitu nah itu ada yang larval gitu ya mungkin itu bakal jadiin majornya juga ini ngomong-ngomong kenapa kandangnya 2 tip gitu? kampo itu tuh ini ya cepet ya berkembangannya ya jadi saya tuh kadang-kadang kalo ngasih makan di dalam tub tuh kewalahan jadi sengaja saya bikin yang kayak gini supaya saya sambungin begini jadi ya atur lah mau kemana-kemana jadi saya kasih makan gampang memang saya mau sambungin nanti ke depannya juga gampang gitu ah bener juga ya ini bisa disambung kesini iyaa coba kita liat lagi nih yang sebelah sini nih ini apa ini? ini kandangnya beda sendiri ini adalah rayap piara rayap juga bro kebetulan nemu aja ga sengaja ha? nemu tuh gimana maksudnya? lagi hunting semut ketemu di dalam ranting pas dibuka saya pikir semut ternyata rayap sepasang gitu raja dan ratu belum ada telurnya oh pas banget loh iya pas banget yaudah coba-coba piara aja coba-coba kita liat gimana tuh rayap kira-kira ini semut tolong ternyata ada rayap wih di ini ternyata di modip juga ada ini aneh raja maratu suka sembunyi kan dia kalo ini kan workernya biasa tuh oh ini worker ya worker biasanya kalo rayap itu sama semut lebih lambat rayap untuk berkembang gitu tapi rayap tuh gigit ga? tau ya belum cobain kayaknya sih kalo kayu kropos dia boleh gigit juga sih ya rayap juga ada kasta ini kan kasta yang mungkin lebih ke majornya gitu oh ini major soldier atau major saya lupa deh sebutannya gitu iya 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 buat gigit semut biasanya karena musuh utamanya semut kok rayap sama semut tuh perang? iya karena rayap itu sumber proteinnya tinggi buat semut jadi suka di dimata tapi cantik banget emang segede apa sih sebenernya si ratu sama rajanya? karena kan dia masih koloni awal ya baru hampir setahun juga piara ini iya jadi mungkin belum terlihat yang besar gitu mungkin nanti setelah lewat 10 tahun gitu baru dia 10 tahun? baru gede tuh baru ratunya mungkin lebih gemuk gitu umur dia masih 10 tahun? lebih astaga baru tau loh aku kirain rayap tuh cepet gitu serangga serangga begini jadi bisa dituruhin ke anak cucu ih kalo semut bisa di atas 10 tahun juga? lebih lama daripada anjing kucing loh kalo ratunya ya kalo worker paling setahun mati oh worker setahun mati iya setahun mati setahun mati pokoknya koloninya tuh bisa 10 tahunan lebih berarti ya? iya tergantung jenis sih ada yang worker yang mungkin yang 5 bulan 4 bulan udah mati ada yang habis setahun mati gitu ooooo mengagetkan ya ternyata umurnya bisa segitu panjang sesemut-semut ini ini kalo si rayap berarti harus ada daunannya enggak sih ini karena saya tuh belum ngerti dari awalnya gitu oh ini saya belum tau ini rayap kayu atau rayap jamur ada dua ada dua rayap yang jamur tuh dia butuh daun-daunan tuh mungkin buat cari spora gitu spora yang mereka butuhin buat dia mereka tanam jamur gitu oke jamur yang mereka tanam mereka makan juga gitu oke oke jadi makanannya mereka jamur kalo yang kayak gini ya makanannya kayu gitu oh makanannya kayu jadi sebenernya lebih gampang gitu ini kan pertama tisu-tisu juga digrogotin udah mau habis gitu ini kasih makan tisu, tisu kan kayu juga bener-bener juga sih wih keren banget ya kayak labirin gitu jadi dibuat kelok-kelok gitu kemudian dia makan baru dapet ide ya biar rayap misalnya gitu gak mau piara yang lain-lain juga kok itu apa bangsa itu serangga ya bukan ngatain loh kita itu desain juga kayaknya loh maksudnya kan di rumah tuh ada rayap, semut mungkin ada kutu-kutu yang kayak tadi tuh isopot ga ada yang piara? isopot banyak banyak yang piara iya bener juga ya tapi yang keren memang kita ngeliat kadangnya gini ya kayak work of artin jadi keliatannya bagus ya ini beda sendiri nih ada kayu-kayunya ini iya ini maksudnya tuh mau mencoba-coba kreatif tapi gagal begitu oh gitu tapi ini keren loh tadinya maksudnya tuh biar dia tuh mungkin dia mau ngerangkai sarang tuh di antara kayu kayak ini tapi ga mau dia tetep balik kesini lagi segala gitu lah mungkin dia sukanya yang gelap ini di cat hitam tapi kita ngeliatnya gimana gak ada serangnya iya 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 ini jenis semut yang sama juga ya sama ya ini kita lanjut lagi nih yang ini nih apa ini? bentuknya kandangnya aneh banget ini kamponotus juga tapi beda beda spesies oh ini warnanya bagus banget nah iya wih dih gila serem banget ratunya ini kamponotus makulatus subnudus karena dibilang subnudus itu sebenernya kamponotus makulatus itu adalah kamponotus jenis Afrika sebenernya cuma karena ada di Indo mungkin dianggap subnudus kalau ga salah dianggapnya kayak kasta rendahnya gitu oke jadi ga disamain mungkin sama yang di Afrika punya cuma karena dia mirip aja gitu oh mirip sama yang disana jadi dianggapin subnudus iya warnanya kuning-kuning coklat gitu ya merah ada buat si ratunya jadi warnanya bener-bener bagus ini kalau kita liat ini kalau di nemu kayak ini semut warna begini sih sayang juga kalau mau dipukul ya kalau ini apa itu ini? semut tanah nih semut trap jow trap jow wuh nih bentuknya bagus banget trap jow tuh dia capitnya tuh ada capitnya? capit di mukanya tuh waw ini ratu ya? ratu itu dia cuma ini masih proses founding jadi tuh baru jadi pupa hmm bagus banget itu ini favorit orang indo nih biasanya nih oh gitu orang indo suka piara ini jenis ini? iya tapi dipiaranya gampang juga engga gitu oh sulit juga iya apa faktor yang bikin sulit? kadang ga tau juga ya mungkin kadang-kadang juga kurang lembab lah kurang apalah gampang stress lah atau gimana gitu tapi emang boleh diliat-liat begini boleh nih? boleh sih oh iya boleh ya ini keliatannya tuh karena dia udah sampai tahap pupa mungkin dia juga ga terus stress lagi gitu ah karena udah berhasil iya istilahnya dia ini ratu yang berhasil berarti nih wow kalo diperhatikan baik-baik wududuh ini apaan ini ratu ya? itu tuh 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 gede banget ternyata bener astaga kayaknya miara semut ini hobi yang ga semua orang bisa ya tapi kalo bisa jadinya bagus dan keren banget eh ngomong-ngomong sekarang maksudnya yang paling premium gitu ada ga? biasanya tuh yang jenis-jenis eksotis ya dari luar negeri lah ya pastinya oh dari justru semut import ya iya ini potensi luar biasa ini kalo di ekspor kayaknya harganya mahal ya sebenernya begitu wow luar biasa emang kanan-kanan ini apalagi kalo bikin sendiri ya kreasi yang ga semalem 2 malem jadi nih salut banget nih buat kau kristal makasih makasih itu yang disitu apa lagi photo shootnya? itu lagi mau pindahin dia jadi ini tuh mau biar dia tuh kita sengaja terangin supaya dia pindah ke bagian sini karena ini tuh udah buluk gitu? iya udah buluk lah dia sebenernya nutup-nutupin sih gitu karena juga banyak springtail apa gitu kan hmm udah keramean jadi mau kasih dia pindah gitu biar dia kabur ya biar dia ga tahan gitu keren banget oh tadi kita mau bikin satu ya ini ya oh iya coba kita bikin nih caranya buat yang mau piara semut ya tiba-tiba nemu misalkan kurang lebih begini caranya ya diisi air dulu isi air oh disumbat disumbat seru banget ya kayaknya ya ini air putih doang ya air mineral oh ini air mineral air mineral ya jangan air laden gitu ya jangan kenapa? iya takutnya antara kaporit antara juga apa ya parasit atau apa gitu lah ya tutup udah ini contoh-contoh semut-semut yang fonding disini coba kita liat kita bawa naik aja deh biar enak liatnya apa ini isinya ini unboxing ini fonding semua nih ini fonding semua ratu semua berarti ini ada yang masih bersayap dan ada yang udah lepas sayap jadi suka-suka dia mau lepas sayap atau enggak gitu ini 100, 200, 300, 400 ganti seharga tv nih udah aneh wih ini udah ada beberapa yang lepas sayap ya tapi memang mereka tuh kadang-kadang ada yang mau mempertahankan sayap aja ya mungkin jadi mahkotanya sendiri lah oh jadi gak dicopot tuh gak dicopot si sayapnya ini kampu notus semua ini hmm kampu notus semua ini guys ini kampu notus yang umum yang biasa kalo workernya ketemu kalo malem-malem di taman gitu itu apa gitu itu juga sama itu? semut gagal fonding tapi ada yang gede lumayan-lumayan menarik juga sebenernya apa itu ada yang gede? spesies kampu notus tapi yang yang gedenya gedenya hampir sama kayak ini tapi beda jenis wuuuuh astaga naga ini kan ada gigit boleh hancur nih daging ada tulores satu kan tulores satu tapi ya keliatannya sih biasa sih belum tentu jadi ya? ee dimakan juga sama dia gitu aneh ini keren banget ada yang pake gini segitiga ini biar gak muter kan maksudnya? iya biar gak gelinding gede ngomong-ngomong ini kan air disini iya airnya kalo mau ganti gimana? semutnya keluarin dulu? iya begitulah cara begitu juga di sinarin pindahin oh pindah rumah itu caranya pindah rumah dulu terus baru kita benerin airnya gitu ya? jadi dia kalo pindah pasti dia bawa semua tulor-telornya gitu pindah ke relokasi baru udah tinggal tutup aja udah jadi kalo pindah rumah di begotong sendiri tuh tulor-telornya? iya sama pupa lapas semua tuh iya biasa kalo ada worker sih baru saya kalo masih kayak gini gak tega juga pindahin kok sendiri nanti malah mati dia capekan gitu kalo airnya abis? biasa kalo dia bener-bener fertile sebelum airnya abis juga udah pasti udah ada worker gitu jadi nanti proses pindahannya lebih gampang berarti ini kayak gak pernah dirawat dong ya? maksudnya cuma kasih makan doang kan? gak boleh terlalu diganggu soalnya memang enak banget biara ini ya? iya gak usah ngapa-ngapain kita hidupnya gak tiap hari kan makannya? enggak saya biasa kalo yang makin ramai poloninya ya mungkin lebih intens setiap hari gitu kalo yang kayak begini-begini masih kecil-kecil 2-3 hari sekali kasihnya gitu enak banget 2-3 hari sekali loh kasih keroto tuh ya keroto paling gampang kalo enggak yang kasih jangkrik boleh tapi dipotongin kalo kayak saya gak tega potongin masa gak tega potongin jangkrik? masa yang gak tega? gak tega saya iya berarti ini mempercinta serangga sendiri luar biasa keren banget ini ini aja ya ini ini kalo ini yang kumpulan gak lebih pet lah ya kumpulan gagal jenisnya beda ya sama beda ini bukan kamponotus bukan ya? ini masih saudara sama kamponotus tapi sebutannya kolobopsis dia beda sama kalo kamponotus dia punya gaster ini tuh lebih kepeng gitu kalo kamponotus lebih bulet gitu tapi kalo dari bentuk-bentuk hampir mirip gitu kan yang kecil juga nih? nah ini juga sama nih kalo bopsis tapi versi yang kecil ini juga sama nih bertelur tapi gak pernah jadi nah ini kan juga sama gak bisa disuntik apa gitu biar jadi gak bisa ya? gak bisa emang itu berarti hoki-hokian kayak tadi awal koko bila ya jadi emang hoki-hoki gak semuanya bisa jadi juga ya namanya makhluk hidup ya kan? iya bisa jadi dia waktu kawin kagak masuk sih drone ya kan? iya ini cuma tumpukan doang gitu wow tapi ini keren banget salut kayak lagi luar biasa ini pekerjaan ini gak mudah guys walaupun keliatannya kayak kecil-kecil tapi banyak ini luar biasa eh kalo mau cari koko dimana berarti? IG nya IG nya ENS Jakarta nah itu tuh ada yang dijual gak disini? misalnya gak ada? gak sih kalo saya pribadi memang gak terlalu fokus ke jualkan tapi kadang-kadang saya memang ada nitip temen buat jual lah ah oke oke berarti sharing-sharing ya iya nanya-nanya kalo gimana caranya biar jadi tuh bisa ya diskusi apa? iya karena kalo temen saya itu ada satu yang di kuningan dia kan ada tiktoknya untuk khusus semut gitu kan mah? tiktok khusus semut jadi dia tuh udah lumayan rame sih viewernya juga rame jadi dia tuh itu saya mendingan nitip ke dia jual gitu oh oke luar biasa tapi emang ya ini siapa tau bisa profitable dulu kan kedepannya berarti PR sekarang sebelum harga naik kalo bisa oke kalo doyan gitu ya iya 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 ini makin rame pasti harganya udah gitu lah biasanya begitu ya bener 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 wah tapi ini salah satu hobi yang seru banget ya ternyata ya setelah kita liat-liat seru sekali kecantol susah lepas sebenernya apalagi kalo semut yang gede-gede gitu kayaknya boleh ngeri-geri ya thank you koya luar biasa thank you juga guys sudah menonton jangan lupa like, comment, subscribe Audrey Aking of the Jungle jangan lupa watching in exotic fans bye bye bye